hai assalamualaikum kembali lagi di channel youtube dapur bunda jepa ya apa kabar semuanya semoga semuanya sehat walafiat dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan anak dosanya amin Allahumma amin Oke teman-teman di video kali ini kita mau masak pare atau paria ya sama udang nah disini ini pare nya atau parianya sudah aku belah dua dan ini akan kita sik-sik ya kita iris-iris dan direndam pakai air garam ya dan kita akan iris-iris ya kita sik-sik ya si paria ini oke ini sudah selesai dipotong-potong ya kita remas-remas si pare nya remas-remas hingga dia layu ya teman-teman agar apa agar si pahitnya itu berkurang ya teman-teman oke teman-teman ini pare nya sudah aku cuci bersih ya yang tadi itu diremas-remas sama air garam dan ini aku sudah cuci bersih lalu ini kita akan sisihkan ya teman-teman bahan lainnya disini bumbunya simpel aja ya aku punya cabai keriting merah ya oke tambahkan 4 siung bawang putih kemudian bawang merah ya teman-teman kalau mau tambahkan kemiri juga boleh ya tambahkan sedikit air untuk menghaluskannya ya untuk proses penghalusan oke sekarang kita haluskan kita haluskan kasar aja ya teman-teman ya oke cukup oke seperti ini aja ya tapi kalau misalnya teman-teman mau sampai halus boleh ya kita sudah siapkan wajannya lalu panaskan minyak secukupnya kemudian kita akan tumis bumbunya hingga tanak dan bermau harum kita aduk-aduk ya teman-teman setelah tanak dan berbau harum kita masukkan udangnya di sini aku sudah beli udang setengah kilo ya aku buang kepalanya doang tapi nggak apa-apa ya tapi teman-teman kalau misalnya mau dibuang sama ininya atau sama ekornya juga boleh ya sesuaikan dengan selera oke oke kemudian kita masak hingga udangnya berubah warna ya dan setelah udangnya berubah warna seperti ini ya teman-teman kita bisa masukkan parenya ya oke ini akan kita masak hingga parenya empuk hingga parenya layu hingga parenya matang dan kita bisa tambahkan secukupnya air oke ini kita masak dulu ya biarkan hingga mendidih oke teman-teman setelah mendidih seperti ini kita waktunya berisi sening ya tambahkan kaldu bubuk secukupnya kemudian garam secukupnya gula pasir sesuai selera lalu kita aduk-aduk ya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan jangan lupa dites rasa ya oke oh iya teman-teman aku lupa aku kelupaan nih tambahkan juga ini nih ya biar rasanya itu makin mantap makin sedap makin maknyus nah begitu ya oke kita biarkan si airnya asat ya oke masak hingga asat nah ini dia teman-teman hasilnya sambal pare udang ya sudah siap disajikan terima kasih sudah nonton dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan belnya ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke waktunya makan kita cicipin semuanya ya masakan hari ini sambal pare udang sama sambal telur puyuh kentang asin cucut ya nah selamat makan kenapa aku pakai cucut cucu sisa yang kemarin dimasukin sama aku kan gitu padahal dan yang empat dia yang ke wak yang yang yang